Anda kembali di berita utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara memasuki bulan suci Ramadan, warga Gaza Palestina tetap tidak bisa dibuat tenang. Mereka harus menjalani suasana Ramadan dalam bayang-bayang serangan Israel. Namun di tengah kepedihan dan ketidakpastian nasib mereka ini, warga Gaza tetap berusaha menghidupkan kembali keriaan Ramadan walau hanya dengan cara sederhana. Saudara ucapan Ramadan Karim disampaikan anak-anak di Gaza Palestina. Sambil membawa lampion kertas, mereka bergantian mengucapkan Ramadan Karim yang bermakna semoga Ramadan memberikan kebaikan padamu. Dan juga video yang diunggah akun Instagram Ahmed Smiri mengundang simpati dari banyak warga net. Sama seperti ucapan para bocah di Gaza, publik pun berharap agar Ramadan juga membawa kebaikan bagi mereka di Gaza. Saudara kami tidak baik-baik saja. Pesan bermakna mendalam ini disampaikan para anak-anak di Gaza Palestina. Mereka menyampaikan kondisi menjalani ibadah di bulan Ramadan yang dijalani dengan banyak kesedihan di tengah kekhawatiran akan serangan militer Israel. Adanya gencatan senjata menjadi mimpi anak-anak Gaza, terutama di bulan suci Ramadan ini. Saudara meski dilanda kecemasan dalam menjalani hari demi hari, anak-anak Gaza selalu berupaya untuk menjalani hidup dengan semangat. Di bulan Ramadan ini mereka mengisi kegiatan dengan membuat lampion dari kertas dan juga barang-barang bekas yang ditemukan di kamp pengungsian di Rafah. Lampion-lampion kertas dan berbagai hiasan dipasang di tenda-tenda. Anak-anak ini berupaya untuk tetap menyemarakan suasana bulan Ramadan meski di tengah keterbatasan. Suasana Ramadan yang penuh keceriaan menjadi salah satu hal yang sangat dirindukan. Seperti disampaikan salah satu anak Gaza ini. Masa kita beritudini beruntung dengan keter yang sangat beruntung. Mari kita beruntung dengan bulan Ramadan. Kita beruntung dengan bumi dengan jahat. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan saudara yang sangat terasa berbeda bagi warga Gaza di bulan Ramadan kali ini antara lain pada saat berbuka puasa tak ada lagi acara berbuka bersama keluarga ataupun kerabat di dalam rumah ataupun di tempat yang nyaman yang ada berbuka puasa bersama di antara rentuhan bangunan seperti yang dilakukan para pengungsi di Rafah ini di tengah kondisi sulit terdapat sejumlah orang yang berinisiatif untuk secara rutin memberikan makanan untuk berbuka mulai dari hari pertama hingga hari terakhir bulan Ramadan suasana yang penuh kekurangan karena serangan militer Israel tak menyurutkan niat baik warga Palestina terhadap sesamanya terutama di bulan puasa ini dan saudara situasi perang tidak meruntuhkan keimanan warga Gaza Palestina mereka beramai-ramai berkumpul untuk menjalankan ibadah sholat tarawih di tengah keterbatasan fasilitas yang ada di antara puing-puing reruntuhan Masjid Al-Faruq di Rafah selatan jalur Gaza para umat muslim menjalankan ibadah sholat tarawih secara berjamaah para jamaah tak mempersoalkan meski tak ada penerangan yang memadai dan kondisi lokasi yang berdebu Ramadan kali ini dirasakan penuh keprihatinan mengingat berlangsung di tengah serangan Israel yang telah merenggut banyak hal dari warga Palestina khususnya Gaza yang telah menerima Saudara Ramadan yang harusnya dijalani dengan khusyuk dan penuh kedamaian. Tampaknya belum bisa dirasakan warga Gaza. Kata Dalmai rasanya masih jauh. Seruan gencatan senjata juga diabaikan. Militer Israel justru terus menggempur serangannya meski ditegah bulan Ramadan. Yang buat semakin miris bahkan Israel juga menargetkan serangan pada warga Gaza yang tengah menanti bantuan. Saudara serangan udara Israel terus memakan korban. Bahkan di bulan Ramadan yang baru saja berjalan. Dua warga Palestina tewas dan sejumlah lainnya terluka saat serangan militer Israel meruntuhkan bangunan tempat tinggal di selatan jalur Gaza pada Kamis lalu. Sementara di Kem Lusaira, lima orang tewas termasuk diantaranya dua anak dan seorang perempuan. Saudara meski kecaman dan desakan terus ditunjukkan atau ditunjukkan pada Israel atas tindakannya terhadap warga Palestina. Namun hal itu tak mengubah pendirian Perdana Menteri Israel, penjamin Netanyahu. Netanyahu bahkan menyebut akan terus menekan dan memasuki wilayah Rafah. Israel bahkan berencana meminta sekitar 1,4 juta pengungsi Palestina di selatan Rafah untuk mencari perlindungan di pusat Gaza. Lembaga-lembaga kemanusiaan menilai rencana itu akan menimbulkan penderitaan yang besar untuk para pengungsi. Saudara warga Gaza mengandalkan bantuan sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup. Bantuan datang dari berbagai negara, antara lain melalui jalur udara setelah bantuan dari jalur darat sulit untuk sampai kepada pengungsi akibat adanya pembatasan dari Israel. Tak hanya dari udara, bantuan juga didistribusikan lewat jalur laut seperti yang dilakukan chef selebriti Jose Andreas. Sebuah kapal bantuan dengan muatan sekitar 200 ton makanan yang dikumpulkan organisasi World Central Kitchen yang digagas Andreas diberangkatkan dari Cyprus. Dan saudara sejumlah artis yang datang dalam ajang Akademi Work 2024 di Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat. Menunjukkan dukungan bagi warga Palestina dengan menggunakan pin dari gerakan artis for Just Fire. Musisi Bailey Ellis, Phineas O'Connell hingga aktor Mark Ruffalo adalah sebagian di antaranya. Tak hanya para artisnya, saudara yang menunjukkan dukungan untuk Palestina. Aksi unjuk rasa pro-Palestina turut meramaikan penyelenggaraan Akademi Work 2024 di Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat pada minggu kemarin. Aksi ini pun membuat sejumlah tamu undangan maupun nomine penghargaan terpaksa meninggalkan mobil dan berjalan menuju tempat berlangsungnya acara. Saudara lebih dari 31 ribu nyawa warga Palestina telah terenggut akibat serangan Israel dalam lima bulan terakhir. Harapan gencatan senjata mengguak seiring datangnya bulan Ramadan yang syarat dengan makna kedamaian. Seruan atas hal tersebut juga berulang kali digaungkan dunia internasional, namun nyatanya Israel bergeming. Segera berakhirnya konflik yang mengakibatkan bencana kemanusiaan di Palestina, khususnya bagi warga Gaza menjadi salah satu doa yang dipanjatkan anak-anak di Gaza di bulan puasa ini.